Kedatangan Bupati Masnah dan Wakil Bupati Bambang Bayu Seseno ke Kementerian PU Pusat ini didampingi oleh salah seorang anggota Komisi V, DPR RI Dapil Jambi Haji Bakri. Keduanya disambut langsung Menteri Pekerjaan Umum RI Basuki Hadi Muljono di ruangannya. Dalam perbincangan hangat ini, Bupati Masnah mencurahkan berbagai keluhan terkait kondisi jalan di wilayah Kabupaten Muarujambi. Disampaikan Masnah, jalan ini juga sangat membutuhkan perhatian besar dari pemerintah pusat, mengingat letak wilayah ini merupakan hinterland kota Jambi. Sejumlah objek pembicaraan yang disampaikan diantaranya seperti Jalan Talang Duku yang statusnya merupakan jalan kabupaten namun dilewati kendaraan dari seluruh kabupaten di Provinsi Jambi dengan tonase beragam. Kemudian terkait rencana pembangunan jembatan Batang Hari Tiga yang juga sangat dibutuhkan masyarakat. Kehadirannya ke kementerian diakui Masnah disambut positif siang menteri. Masnah memastikan, niat baik tersebut kini tengah ditunggu masyarakat untuk segera diwujudkan. Alhamdulillah tadi ditemani oleh Pak Haji Bakri, ditemani oleh Pak Wagub, disambut baik, respon baik oleh Pak Menteri. Kita menceritakan semua permasalahan jalan yang ada di Moro Jambi, beliau sangat men-support dan nanti insya Allah akan ditunjukkan. Doakan jalan ya? Masalah jalan-jalan Tuku sudah dibahas? Semua dibahas. Masalah jalan Tuku, masalah Bahar, masalah jalan Jalupok, yang mau kelebaran, masalah jalan Kumpel, yang mau ke arah Semudram, jalan Candi, itu semua dibahas. Masalah jalan, tadi kita prioritaskan masalah jalan juga termasuk tadi masalah jalan di Jembatan Auduri 3. Semua tadi kita laporkan ke Pak Menteri. Sementara itu, anggota DPR RI Dapil Jambi, Haji Bakri menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan ini sangat positif. Menteri menerima segala aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan membantu Moro Jambi dalam pembangunan infrastruktur. Kini tinggal pemerintah kabupaten saja yang meneruskan program ini agar dapat masuk dalam anggaran tahun 2018 mendatang. Ini bahwa dengan keterbatasan anggaran, provinsi, dan kabupaten-kota, saya mencoba mengantarkan, mendampingi teman-teman para bupati. Hari ini, Bupati Muara Jambi, Ibu Masna, dan Pak Pak Bupati, Pak Bambang ketemu dengan Pak Menteri. Menyampaikan seluruh, undep-undep seluruh kegiatan, rencana kegiatan beliau. Karena beliau baru, jadi punya banyak rencana. Nah, di sini perlu dukungan daripada pemerintah pusat. Kita ketahui bahwa pemerintah kabupaten Muara Jambi ini keterbatasan PAD-nya infrastrukturnya begitu banyak yang diperlukan sehingga perlu dukungan daripada pemerintah pusat. Yang jelas juga intinya bahwa ini juga kunjungan dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Gubernur sebelum-sebelumnya.